Mengapa kemudian moderasi beragama ini hadir? Paling tidak ada tiga tantangan kehidupan para pemirsa. Yang pertama adalah kondisi, tantangan yang pertama adalah kehidupan atau masyarakat yang ini, kehidupan masyarakat, sikap ya, cara pandang sikap dan praktik beragama yang ekstrim. Saya katakan di sini bukan radikal. Radikal ini kita sangat menghindari. Kenapa? Karena beragama itu memang harus radik. Radik itu kan dari kata akan, mendalam. Maka setiap umat beragama itu harus mendalam. Maka saya yakin sejatinya umat beragama yang melaksanakan agamanya sesuai dengan agama yang diajarkan di situ, maka saya yakin ini sudah selesai. Maka berangkat dari sinilah tantangan bagaimana cara pandang, sikap dan praktik beragama yang ekstrim yang kemudian mengesampingkan martabat kemanusiaan. Yang kedua adalah tantangan berkembangnya klaim kebenaran sepihak. Tidak didukung dengan dalil, tidak didukung dengan dasar-dasar lain. Hanya satu dalil kemudian disampaikan. Padahal dalil itu banyak sekali. Ayat-ayat kitab suci itu tidak hanya ayat-ayat perang, tapi juga ayat kedamaian. Ingat bahwa di dalam Al-Quran itu, atau kitab suci itu sejatinya, ayat-ayat yang bersifat sosial itu jauh lebih banyak ketimbang ayat-ayat yang bersifat teologis. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu memberikan porsi yang seluas-luasnya kepada umat manusia untuk menciptakan kehidupan sosial, kehidupan yang harmoni. Lalu yang ketiga adalah tantangan berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara dalam pinggai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kemudian menjadi alasan mengapa moderasi beragama. Para pemirsa, ada banyak pertanyaan. Apa sih sejatinya moderasi beragama? Apakah ini sesuatu yang baru? Sejatinya konsep moderasi beragama ini bukan hal baru. Dan yang kita moderasi itu bukan agamanya. Tetapi cara pandang. Maka moderasi beragama adalah cara pandang sikap dan praktik beragama dalam kehidupan dengan cara mengejuantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemasalahan umum. Berdasarkan apa? Hidupan yang adil. Adil. Berimbang. Menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ingat bahwa negara kita ini bukan negara agama. Tetapi negara yang religius. Negara religius. Kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini negara sekuler. Dari mana negara itu sekuler? Kita ini diatur oleh negara. Kehidupan beragama. Kita berhaji ada undang-undang. Kita puasa ada keputusan pemerintah. Kita melaksanakan zakat. Itu ada undang-undang. Mana ada negara kita, negara yang di dunia ini yang mengatur sedetil ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kita diatur dalam kehidupan beragama, dalam rangka binggai sebuah negara yang bernama Indonesia ini. Maka para ulama sepakat bahwa negara kita adalah negara berdasarkan kesepakatan. darul ahdi negara dalam sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian. Bagaimana mengindikasikan, nanti akan kita lihat bagaimana kehidupan, apakah ada hubungannya dengan masyarakat desa. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Bahwa kalau kita sudah komitmen dengan kebangsaan, berarti kita sudah dianggap model. Yang kedua adalah toleran. Kemudian toleran. Bagaimana toleran itu kan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Menghormati orang lain melakukan sesuatu. Itu toleran. Menghormati perbedaan. Menghormati sesuatu yang berbeda antara orang lain. Maka kalau kita ini membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diakininya, berarti itu sudah toleran. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Menolak pindakan seseorang, ataupun kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Ingat, tidak hanya fisik. Verbal pun juga kita ini tidak boleh. Lalu yang terakhir adalah menghormati tradisi. Penghormatan terhadap tradisi. Ini berkaitan dengan bagaimana budaya lokal. Dari sinilah kemudian kita akan belajar bagaimana masyarakat desa itu akan menjadi teladan di dalam moderasi beragama.